Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas dan menguak sifat asli Lionel Messi di lapangan yang terlihat pendiam Menguak sifat asli Lionel Messi di lapangan yang terlihat pendiam akan diulas dalam kesempatan kali ini Mega bintang Lionel Messi memang dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak terlalu banyak tingkah ketika di lapangan Lapilga terlihat hanya fokus pada bola dan pertandingan Namun siapa sangka, dibalik sosoknya yang dikenal pendiam, ternyata Messi memiliki kebiasaan buruk ketika berada di atas lapangan Hal itu disampaikan oleh mantan penjaga gawang Real Madrid, Jerzy Dudek Dudek mengatakan jika Lionel Messi adalah seorang yang sangat provokatif di atas lapangan Hal itu Dudek ungkapkan saat mengingat lagi momen dirinya membela Real Madrid dalam Laga El Clasico dulu Sebatas informasi, Jerzy Dudek merupakan keeper asal Polandia yang memperkuat Real Madrid pada kurun waktu 2007 hingga 2011 Selain Real Madrid, pemain kelahiran tanggal 23 Maret tahun 1973 ini juga pernah membela klub besar Eropa lainnya seperti Feyenoord dan Liverpool Dudek mengungkapkan bagaimana sifat buruk Messi di lapangan saat melawannya di Laga El Clasico Para pemain Real Madrid yang kala itu dilatih oleh Jose Mourinho kerap kali diprovokasi oleh Messi El Clasico memang memiliki sejarah panjang dengan pertandingan yang selalu tegang dan panas Hal ini tidak terlepas dari rivalitas antara kedua raksasa Spanyol itu Dia sangat provokatif, seperti halnya Barcelona dan pelatih mereka Josep Guardiola Mereka selalu mengganggu anda dan sering berhasil dengan sempurna Ungkap Dudek, mengutip dari Bolavid, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023 Saya telah melihat dan mendengar Messi mengatakan hal-hal yang sangat kasar kepada Pepe dan Sergio Ramos Yang bahkan tidak dapat anda pikirkan Bayangkan apa yang keluar dari mulut seseorang yang tampak begitu tenang dan baik, tambah Dudek Hal ini tentu sangat mengejutkan untuk seluruh penikmat sepak bola di dunia Terlebih untuk penggemar Lionel Messi Messi sendiri saat ini baru saja meraih penghargaan pemain terbaik FIFA 2022 Selain itu, Messi juga tengah berusaha untuk meraih gelar Liga Perancis dan Liga Champions 2022-2023 bersama klubnya saat ini Yakni Paris Saint-Germain, PSG Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, dan subscribe Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini